Hai ah mozal mini-s kita akan unboxing mozal mini-s yang baru tiba ya oke welcome back to my channel Mr. Daddy 007 kali ini kita akan unboxing unboxing barang apa ya pada mozal mini-s kita akan unboxing mozal mini-s yang baru tiba ya kita akan unboxing video selanjutnya di video selanjutnya selamat menikmati untuk mozal mini-s ini gua sangat untuk menggunakan stabilizer mozal mini-s ini ya teman-teman banyak kelihatan menunya tampilannya seru dan agak bagus digunakan ya kita baru saja buka mozal mini-s ini untuk stabilizer mozal mini-s ini teman-teman bisa dapatkan mulai cari harga Rp. 800.000 di lazaran dan juga Rp. 1.300.000 di aplikasi belajar online lainnya oke kita akan review apa saja isi dari kotak ini yang pertama itu ada buku panduan untuk penggunaan mozal ini dan kedua yaitu tripod teman-teman tripod mozal ini jadi kita bisa digunakan untuk dasar-dasar dari mozal mini-s tersebut setelah itu juga ada pocket pocket mozal pocket untuk penyimpanan mozal untuk dibawa ke mana saja selain itu juga di sini ada kabel konektor ke HP kabel konektor ini bisa disambungkan ke HP terus ada juga yaitu kabel charger teman-teman oke guys ya kita sudah bongkar tadi isi dari mozal mini-s ini ada tripodnya teman-teman lihat ini tripodnya terus ini charger nya charger untuk ngecas mozal mini-s nya terus ini mungkin kabel yang bisa connect usb dengan handphone teman-teman dan ini dia ya mozal mini-s yang saya lihat teman-teman ya mozal mini-s oke untuk bukanya sendiri teman-teman untuk pembukanya sendiri di sini kan ada ya ini penguncinya jadi teman-teman tinggal geser ya tinggal geser geser ini tombol yang ini ya teman-teman geser terus teman putar sudah putar sudah putar sudah ada untuk di sini ya yang di kepalanya ya ini juga bisa teman-teman tinggal tinggal teman-teman putar nanti ada bunyi kayak cekrik gitu nya kliklah oke jadi hasilnya seperti ini teman-teman ya ini oke ini tombol merah ini tombol untuk on-off teman-teman on-off dari moza ini sendiri ini colokan ini untuk charger ya charger di mozanya dan ini analog teman-teman jadi teman-teman bisa arahkan naik turun kiri kanan dari sini ya di sini juga ada tombol kamera atau mulai startnya ya dan playback sebelah sini ya di sebelah sini ini playback jadi terjatuh hasil rekaman kita di sini menu di sini menu nya juga dan di sini ada apa namanya eee kotanya untuk moza Mini S ini ya teman-teman moza Mini S ini untuk menyalakannya teman-teman harus memasukkan handphonenya dulu ya saya menyalakan sebelum sebelum ada sebelum ada handphone yang ada tersebut ya jadi teman-teman ya caranya itu cukup mudah ya cukup mudah sekali ini jadi teman-teman tinggal masuk ini aja ya ya untuk masukin handphone ini seperti ini ya yang seperti ini ya ini ya 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 teman-teman tekan lama aja tekan lama aja warna merah ini ya tekan lama ya ya jadi kayak gini ya teman-teman ya jadi untuk digunain ya ya untuk digunainnya ya sangat simpel sudah nyala ya ini tombol analog ya tombol analog jadi teman-teman bisa gerakin aja naik turunnya ya seperti ini ya kiri-kanannya teman-teman lihat ya ya oke Alhamdulillah ya ini sudah ada analognya ya di di sini ya di sini ada beberapa macam feature jadi dia ada fokus ya mengunci mengunci wajah jadi tampilan ini bisa gerak juga oke oke ya ya sekian review kita untuk Moza Mini S ini nanti kita akan review kembali Moza Mini S untuk fitur-fiturnya kasih terus di ini yang yang ini yang yang ini yang yang ini itu yang itu yang yang itu itu yang itu itu yang